Intro Halo kembali lagi di channel youtube Echadas Indonesia bersama Kak Sandra Oke so how are you today guys I hope you were good Semoga kalian semua baik-baik aja gitu Di video kali ini by the way Kak Sandra akan bahas kosa kata-kosa kata Yang ada di kamar mandi nih sekarang Jadi Kak Sandra udah bahas ya Video kosa kata yang ada di bedroom Nah nanti kalau ada yang belum nonton Boleh banget ditonton dulu Untuk linknya ada di kolom description Oke Nah untuk yang video kali ini Kak Sandra akan bahas kosa kata Yang ada di dalam bathroom Kira-kira benda-benda apa aja sih Yang ada di dalam kamar mandi Dan apa ya bahasa Inggrisnya So kita temukan bersama-sama Yes yang pertama Sudah pasti ada bak mandi dong ya Di dalam kamar mandi Nah bak mandinya itu sayangnya Kebanyakan di rumah Indonesia Itu beda ya sama yang ada di orang-orang barat Di rumah-rumah orang barat Nah kalau bak di Indonesia itu yang seperti ini Bak mandinya Kalau yang di luar itu yang seperti ini Anyway nama bahasa Inggrisnya itu adalah bathtub Oke so bathtub Namanya adalah bathtub Nah fungsinya juga beda ya Biasanya kalau bathtub di luar itu Orangnya ikut masuk nih Kalau mandi Jadi berhendam di dalam bathtub Nah kalau di bathtub yang rumah-rumah orang Indonesia Pada kebanyakan Itu kitanya gak boleh masuk Jadi kita pakainya gayung Jadi itu bedanya bathtub yang ada di western Dan yang ada di mostly in Indonesian's house So contoh kalimatnya adalah I have a large bathtub in my bathroom I have a large bathtub in my bathroom Nah seperti yang gak sampai jelaskan tadi Kalau di rumah kebanyakan Indonesia Itu pake nyabak yang seperti ini Otomatis kita butuh gayung kan ya Nah gayung sendiri dalam bahasa Inggris adalah Water deeper Oke so water deeper Nah contoh kalimatnya I like this water deeper I like this water deeper Misal water deepernya itu Bentuknya lucu-lucu Seperti bunga Atau bentuk love-love Nah itu kan gemes ya So you can say I like this water deeper Saya suka gayung ini Gitu Untuk kata selanjutnya Yaitu ada sabun Nah sabun ini bahasa Inggrisnya adalah Soap Oke nah untuk contoh dalam kalimat Itu bisa seperti This soap has good fragrance This soap has good fragrance Sabun ini wanginya enak banget Oke so sabun ini wanginya enak banget This soap has good fragrance Fragrance itu aroma ya Aroma yang enak Yang wangi yang seger gitu Fragrance Nah setelah ada sabun itu ada Pasti gigi ya pastinya ya Setelah pake sabun Biasanya kita rusuk gigi Nah kita bahas dulu yang pasta gigi Pasta gigi dalam bahasa Inggris adalah Toothpaste Oke so toothpaste Untuk sikat gigi itu bahasa Inggrisnya adalah Toothbrush Jadi toothbrush and toothpaste Sikat gigi dan pasta gigi Untuk contoh dalam kalimat Itu bisa sahabat-sahabat Ginechi gunakan Seperti ini ya Contoh yang gak saudara kasih I brush my teeth With the toothbrush and the toothpaste I brush my teeth With the toothbrush and the toothpaste Jadi saya mau gosok gigi Dengan sikat gigi dan pasta giginya Nah setelah tadi ada sabun Ada pasta gigi dan sikatnya Ada sampo Sampo ini sebenernya serapan kata Dari bahasa Inggris juga Jadi sama Sebutannya juga Sampo ya mirip-mirip Cuman cara bacanya itu beda Kalau bahasa Indonesia itu kita bilangnya Ya shampoo gitu ya Kalau bahasa Inggris itu kita bilangnya Shampoo Shampoo Jadi bukan sampo Pake O tapi pake U Lebih tepatnya So shampoo Oke Contoh dalam kalimat Biasanya seperti ini nih I clean my hair With the shampoo I clean my hair With the shampoo Aku membersihkan rambutku Pakai Ya sampo Jangan sampai pake tooth test ya Nah selanjutnya Yaitu ada Kalau kita bilang itu biasanya WC ya Dalam bahasa Indonesia Nah bahasa Inggrisnya itu adalah Toilet So this one is toilet Oke Contoh dalam kalimat Bisa seperti Do not forget to flush the toilet Do not forget to flush the toilet Jangan lupa siram WC nya Kalau sudah dipakai So do not forget to flush the toilet Nah tadi kesadaran lupa jelasin Di awal itu Kalau misalnya kalian tidak ada bathtub Di kamar mandi kalian Biasanya ada yang pake pancuran air Gitu kan Nah pancuran air itu Bahasa Inggrisnya adalah Shower Shower Kalau kalian mandinya pake bathtub Itu bilangnya I take a bath Gitu Karena dia pake bathtub Biasanya kayak gitu Nah kalau pake shower Itu bisa bilangnya pake I take a shower I take a shower Nah artinya ini sama ya Sama-sama mandi Cuman bedanya pake alatnya aja Satu pake bak Satu pake pancuran air Gitu Nah The next vocabulary itu adalah handuk Ini gak kalah penting ya Handuk itu dalam bahasa Inggris adalah towel Towel Okay so for example Kalau misalnya kalian mau buat di dalam kalimat Itu biasa pakai I dry my body with towel I dry my body with the towel Jadi saya mengeringkan badan saya Menggunakan handuk Gitu So it's towel Selanjutnya yang gak kalah penting Ini banyak sih yang gak tau Apa itu kak? Ya itu adalah kram air Kram Nah kram itu ada dua sebenernya Bahasanya ada dua Yang pertama itu kalian bisa pakai tap So it's tap Atau yang kedua Yaitu adalah faucet Jadi ini sama aja ya Artinya yaitu kram air Bedanya apa kak terus Kalau misalnya sama-sama artinya kram air Nah untuk tap itu Biasanya digunakan untuk British Atau bahasa Inggris dari Inggris sana Untuk bahasa Inggris dari Inggris sendiri Nah kalau yang faucet Itu biasanya digunakan untuk American English Atau bahasa Inggrisnya orang Amerika Nah contoh di dalam kalimat itu biasanya Do not forget to close the tap After using it Do not forget to close the tap After using it Jangan lupa menutup kramnya Kalau sudah dipakai Oke Kalau sudah selesai pakai Atau kalau misalnya tadi kan Kak Sandro punya dua ya Istilahnya yang pertama tadi ada tap Terus kemudian ada faucet Nah kalau misalnya mau diganti faucet apa? Boleh kak? Boleh karena sama aja ya Do not forget to close the water faucet After using it Sama aja Tinggal diganti Nah yang terakhir Itu biasanya ada wastafel Tempat kita cuci tangan Tapi gak banyak ya Yang ada wastafelnya Di dalam kamar mandinya Nah wastafel sendiri ya Atau tempat cuci tangan Itu bahasa Inggrisnya adalah sink 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 Oke so contohnya dalam kalimat Itu bisa seperti ini ya I wash my hand in the sink I wash my hand in the sink Saya mencuci tangan saya Di wastafel Atau di tempat cuci tangan Nah itu tadi adalah vocabulary terakhir Di video kali ini Kalau misalnya kalian suka sama videonya Boleh banget kasih like di video ini Dan kalian juga share dong Video ini ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga tahu nih Mereka juga bisa dapat pengetahuan tambahan Jadi segini dulu Thank you so much for watching this video Nanti kita ketemu di video selanjutnya ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax